Di depan gua udah ada mobil Honda Brio 2019 Mobil Honda Brio di depan gua ini adalah customer dari toko kita Drag Walk Yang alamatnya ada di kota Balikpapan nih alamat lengkapnya guys Sepertinya ini mobil baru ganti velg nih Dan banyak part-part yang udah terpasang di mobil ini modifikasinya guys Gua pingin nanya ownernya kita langsung panggil aja Om Hendra Om Sultan Omku Om Hendra kayaknya baru ganti velg nih di toko nih Baru banget ya Baru banget ya Ini velg HSR Ziko ring 15 Eh Ziko sorry Ini adalah HSR Ray S2 Ya Ray S2 ini kolaborasi antara HSR dan Mas Akbar Rais Ini guys berwarna putih Memakai ban Acelera 651 Sport Dengan ukuran bannya ini 195 50 Kenapa nih om Om pilih Velg berwarna putih HSR Oke FV ya kosong Eh Apa Ray S2 ini om Oke Jadi yang pertama-tama mungkin dari tampilannya lebih keren Itu yang pertama Terus untuk kualitas Itu kayaknya lebih mantap daripada ini lokal ya Iya bener Bener Jadi bukan sembarang lokal-lokalan yang ada mungkin kita sering-sering lihat Nah makanya saya tertarik sama HSR Wah Karena tampilannya cakep-cakep Terima kasih Untuk prio untuk yang lain-lain juga Cakep Nah Dengan velg ini nih om Sebelumnya om pernah pakai velg HSR juga Sebelumnya belum pernah Belum pernah Iya Jadi Ini datang ke toko Langsung mili yang ini nih Langsung mili yang ini Tadi sempat fitting-fitting gak Iya Sempat fitting-fitting tapi saya jatuh hati ke yang warna putih ini Ini juga Suara putih lagi Iya Nah karena dengan konsepnya mobilnya si om ini berwarna abu-abu Siap Dan ini juga banyak perubahan Ini perubahannya apa aja nih om dari segi eksterior nih om Untuk ini saya pakai karbon ya Nah Ini karbon custom sendiri Custom sendiri Custom sendiri Ya jadi saya harus detailing kan kalau sendiri Bener Nah seperti itu Jadi bener-bener ini karbon serat Yang memang Proses pembuatannya juga saya hampir kurang lebih sebulanan Satu bulan Jadi satu bulan Ya jadi pemolesannya dan segala macam Jadi seperti itu Jadi kalau untuk dari pembuatannya nih om Ya Kap mesin ini berarti ngemalnya pakai yang aslinya Pakai yang aslinya Nanti kalau begitu sudah jadi tinggal dilepas Oh Nah seperti itu Jadi mungkin ada yang mau bisa ngikutin silahkan Nah karena si om ini sendiri guys Ngebuat karbonnya Karbon Dan ini Gak ada gelombang Biasanya kalau kap mesin tuh ada gelombang-gelombangnya tuh om Bener kurang rapi Kurang rapi nih Betul Tapi ini rapi dan mengkilat nih Bener Pengerjaan satu bulan om Satu bulan Dan untuk kisi-kisinya Ini cakep banget Biasanya warna hitam Iya Dan ini omnya nggak berwarna silver Dicet nih om ya Iya Biar hidup nih Hidup iya Ini sih Bisa gue bilang Proper Omnya proper banget dalam segi Memodifikasi mobil Bener Nah selanjutnya nih om Apalagi yang udah merubah mobil ini Mungkin untuk grillnya 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 juga mungkin sudah custom-an juga Ini Sudah custom-an Om beli apa sendiri lagi Custom juga Om sendiri juga Iya bener Ini di custom juga Jadi memakai dari Punyanya R3 Iya Jadi di custom siri Bener Seperti itu Karena kalo beli juga Takutnya nanti Diplek pasang nggak Mesti harus sama Oh mbak presisi Dan bahannya juga Kita nggak tahu Beda Jadi ini dari bahan Fiberglass Ya jadi seperti itu Kalo ngeliat dari Model dan bahannya Ini kokoh Kokoh Beda dengan yang kita Biasanya nemuin di online om ya Bener Bahannya kan bahan ABS Tuh ada yang tipis Betul Ada yang Ya kurang-kurang rapi lah Betul sekali Rapi karena om ya buat sendiri Rapi makanya Dan di sini nih Emang dibuatin om ya sengaja lekukannya ya Iya bener Biar buka Ada Angin ya Angin ya iya Tuh kalo kita lihat dari sini Tuh Emang ada filter udaranya tuh masuk ke sini nih kan Iya bener Nah untuk mobil om sendiri nih om Siap Dari bumper Udah penambahan apa nih om Untuk penambahan body kit bawah saja Oh Eton Bawah saja Iya mungkin Kalo itu saya beli di online juga Beli di online Iya Kisaran harga berapa nih om Kalo untuk di online Ini sekitar 600 Sepasang orang kiri ya Sepasang Iya Itu diluar daripada Cet gitu Oh jadi bahan Iya hanya bahan Jadi cet-cet sendiri Menyesuaikan warna body Kalo saya sih lebih milih kayak gitu ya Karena Kalo bahan Berarti kita tinggal yang nge-cet Kita bisa nyamain nih warnanya Bener Kalo kita beli online Udah dicet Takutnya belang Dengan warna gambar Bener Gak sesuai Apalagi kayak si om Orangnya yang proper Harus warna harus sama Detail banget Bener Nah dari lampu juga ada perubahan nih Iya Ini kalo untuk frame nya saja Ini saya Beri di online juga Tapi mungkin saya culup sendiri Oh ini dicelup sendiri Karbon celup ya Iya Memakai Apa Dari Samurai Produk Samurai Wah dari produk Samurai Samurai Nah untuk Si om ini biasanya Untuk brio-brio yang lain nih om Gue temuin Masang begini warnanya itu ada hitam Bener Ada yang krum Nah si om dicelup warna karbon Bener Dan nyelup-nyelup sendiri lagi Bener Nah selanjutnya dari mesin Ada perubahan om Kalo untuk mesin sendiri Masih standar saya Masih standar Standar pabrikan karena Ini mobil harian saja Cuman Konsepnya saya buat Ini street racing Oh iya Style nya Style nya saya buat Konsepnya Street racing Bener Dari samping om Kalo kita lihat sebelah sini nih Fitment nya pas banget nih om Betul banget Ini berarti udah diceperin om ya Udah diceperin Jadi Ini satu jari aja Sumpit Sempit banget Itu jari nya si om tuh Iya Kalo jari nya gua Tuh jari miring Miring Jadi harus hati-hati banget om Ini di custom Depan belakang Depan belakang custom Nah yang belakang sendiri Itu dipotong juga sama Engga Oh engga Dia semacam kaya pake apa ya Oh kaya lover Iya bener Jadi kita bisa ngatur sendiri Untuk naik turun nya Hmm cakep Kalau untuk depan yang di Custom Yang belakang itu Untuk yang bisa diatur Adjustable tingginya guys Nah Spion juga udah karbon nih om Spion saya udah karbon juga Spion udah karbon Ini Sendiri juga Iya ini sendiri juga saya Wah Dari produknya Samurai Samurai Filmnya iya Ini hasilnya Iya Bagus nih Bener Gelat glossy Karena kalo kita sendiri kan Lebih puas Iya Kalo gagal kita Ngga Apa ya Ngga sakit hati nih Bener Kalo belanja online gagal Misalkan barangnya jelek Diretun lagi Nunggu lagi atau apa Betul Ongkong kirim lagi Betul Kalo ini kan engga Bener Sampai ke bagian pintu juga sama om ya Bener Iya Iya Itu semua Berarti ini celup-celup sendiri om Celup semua Iya Dari produk Samurai semua Sampai ke bagian belakang Iya Ini masih celup-celup juga nih guys Nah dari samping ini bawaan apa Udah di ini om Memang kalo untuk tipe RS Oh tipe RS ya Tipe RS memang udah ada Body kit samping semua Bener Body kit samping semua Itu sudah ada semua Hmm Nah itu guys Kelebihan dari Tipe RS tuh udah pake set cup yang Cakep nih Iya Apalagi yang tipe Satya tuh belum ada kan Bener Kita ke bagian belakang nih om Betul Soalnya Sultan lihat bagian belakangnya Berbeda dengan yang lain Betul Nah Untuk spoiler om Spoiler masih yang standar Masih yang standar Betul Iya Karena standarnya dari mobil Honda Brio Yang tipe RS ini udah cakep RS ini memang udah cakep ya Apalagi yang tahun 2019 ya 2019 Kalo 2022 kan yang lebih tinggi om Iya Agak Kalo menurut gue sih kurang Tapi bagus kayak gini nih Bagus kayak gini iya Banyak yang tipe E Atau yang Satya Itu nyari yang RS RS bener Ini lebih sporty keliatan Lebih sporty Lebih panjang ke belakang Iya Ini udah keliatan jelas Teman-teman Lampunya udah di custom Lampu juga udah custom Ini lampu depan belakang Yang depan standar om Yang standar depan Belakang kalo belakang udah custom Iya Ini sendiri apa beli online Kalo ini beli online Beli online Beli online Kisaran harga berapa om Ini harganya 5,5 juta 5,5 juta Iya 5,5 juta 5,5 juta Lampu belakang aja Iya Dan lampunya bagus Sudah LED semua om ya Bener Tuh sudah LED semua guys Dan untuk diffusernya Ini kan standar kan om Mana Yang ini? Bukan Ini tambahan neton Oh ini kondomnya ya? Iya Oh jadi ini adalah Karbon juga Jatohnya itu Bukan lapisan Ini om karbon juga sendiri? Iya Udah lapisan juga Tapi sebenernya ini lapisan Yang aslinya saya udah lepas Jadi saya Berikan lagi yang imitasi Yang seperti ini Terus saya celup Nah celup karbonnya juga lagi Jadi seperti itu Saya kira om Ini yang asli Om celup nggak? Jadi om lepas Saya lepas yang asli Saya beli yang imitasi Saya celup Nah ini sekarang Jadi ini nggak kelihatan Kayak yang Oh tapi ini kayak Tambahan bener-bener Yang dibuat sendiri Ini keren Bener-bener Nah untuk plat nomor sendiri Omnya pake yang bisa digeser-geser om ya? Betul Iya Nah ini nih Diffusernya udah begini Iya Ada Untuk toingnya nih guys Iya bener Ini berapa nih om beli nih om? Kalau itu murah aja Hanya 100 ribu aja 100 ribuan ya? Iya Nih Racing banget kan? Iya Nah Kalau dibelakang kita nggak lengkap rasanya Kalau nggak ngebahas Kenal pot guys Kenal pot om pake apa nih om? Kenal pot ini Hah? Pake Acroponic Acroponic Apa? Acroponic Acroponic makanya Ini Acroponic harga berapa? Ini 700 700 ribu 700 ribu 700 ribu 700 ribu 700 ribu iya cover toh Untuk belah downpep rompep nggak ada? Nggak ada Masih standar Wah karena omnya kan mengejar ke nyamanan Iya bener Masih alirannya yang racing-racing aja nih guys Nah Nggak lengkap rasanya kalau gue nggak ngebahas bagian dalam nih Dalamnya udah apa aja perubahan om? Untuk dalam saja saya masih standar Masih standar? Standar-standar aja Yang penting kelihatan lebih Ini aja sih Saya lebih bermain di luar Di luar? Kalau di dalam saya masih standar Cuma mungkin ada pemakaian sound system aja udah Nah sound systemnya apa aja yang udah om berubah? Enggak saya masih pake yang booster aja biasa Oh yang tambahan? Bastub Bastub Bener iya Jadi sahanya seperti itu aja Nah kalau untuk jog sendiri ini Jog sendiri masih aslinya semua Masih aslinya ya? Intro interior masih asli semua Iya Tapi omnya udah pake karpet cacing tuh? Iya betul Nah perlu tuh Biasanya anak-anak mobil tuh suka banget pake karpet cacing dong Karpet cacing Harganya juga lumayan Lumayan? Berapaan? Di sini berapa nih di balik papan? Kalau di balik papan sendiri 750 ribu Untuk mobil Honda Brio? Onda Brio Oh berarti udah dicetak? Gak dipotong-potong lagi tinggal dipake Betul sekali Nah kelebihan Onda Brio RS ini gue suka dalemannya Karena dia sudah di iniin om Dia udah dapet Ini nih Twitternya udah ada? Iya Nah kalau yang bukan selain RS tuh gak dapet Itu belum dapet Dan untuk dalemannya om Atau memang begini ya? Emang hitam kan? Serpa full black semua Full black tuh yang RS Enak Jadi gak cepet kotor dia Gak cepet kotor Gak cepet kotor Dan gak Apa ya gue bilang? Kalau ngerokok tuh kita gak Gak berabu ke atas-atas tuh gak? Bener Terus yang kedua saya mau kasih tau Kalau yang tipe RS ini Jadi kalau kita merokok itu gak lengket baunya Iya Gak lengket Karena bahannya beda om ya? Beda Jadi biasa ada kita merokok sebatang aja Ada orang baru masuk itu udah bau Nah tapi kalau Onda Brio yang RS nya Itu gak Jadi dia gak nyimpan bau Wah bener Itu tuh Gue baru tau tuh Kelebihan dari RS sama si om ya Dia gak nyimpan bau rokok Dan ini otomatik ya om ya? Bener Nah Dari om Pake mobil nih Paling jauh Om kemana jalannya? Udah kondisi begini? Paling jauh Saya paling ke Samarinda Ke Samarinda Samarinda itu udah paling jauh Karena kondisi seperti ini Saya juga gak berani Karena jalanan di untuk Lebih daripada Samarinda itu masih kurang bagus Iya Karena saya dari Samarinda kesini kan Tol ke tol tuh Bener Jadi masih aman om ya? Masih aman Karena cepernya aja ini Iya Berapa ya? Ceper banget ini kalau gue bilang Ceper banget Ceper banget Nah kalau dibilang seobri Ini sama Kayak si obri cepernya nih Cepernya Lebih cepernya lagi gue rasa Cepernya sedikit saya agak bikin celong ya Jadi kalau misalnya kita bikin lurus Itu dia sangkut Oh di cemberin Di cemberin saya Bener sekali Karena itu perlu Kalau misalkan nyeper Kita jangan nyeperin aja Dilihat dulu nih kayak kakinya Bener Dispuring dilihat Nyangkut gak? Kalau bisa di cemberin Bisa di cemberin Nah onnya pake bau cember nih Bener Untuk depan bisa kita lihat nih Sorry Tuh Udah dilihat tuh lebih cember Dia cember ya Wah si om berarti Anak mobil racing banget nih Biar ban yang gigitnya pas Fitmentnya pas Iya Cembernya juga diatur Keren-keren Om Hendra Wah om terimakasih banyak Siap Siap Sudah mau Tanya-tanya nih om Sekali lagi Satu kata-kata dong om Untuk Kayser kedepannya om Oke Semoga untuk Produk-produk yang terbaru-terbaru Dikuarkan terus Kualitasnya lebih ditingkatkan lagi Untuk warna-warnanya juga Lebih bagus Terima kasih om Yang ini lagi lah Siap Terima kasih sekali lagi om Siap Kita closing bareng om ya Siap Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit menurut diri Ingat velek Ingat HSM Mantap